Kutas tangi turus dicuruh hati, tentang apa? Maaf ya, mes. Ini enggak, saya kan punya tetangga. Sudah di, bukan di Hongkong sih, mes, di Taiwan. Sudah lama, berpuluh-puluh tahun. Enggak ada kabarnya, enggak ada kabarnya. Terus waktu saya 2018 itu kan cuti, itu orang tuanya suruh, katanya kayak gini, tolong carikan anakku. Gitu, kan. Terus saya kan, saya enggak di Hongkong loh, gimana mau nyari. Saya pernah, saya sudah pernah kan, yang itu, yang biasa nolong di Taiwan, katanya enggak bisa, gitu loh. Lah, kenapa enggak bisa? Katanya kalau nyari orang itu enggak bisa nolong, katanya kayak gitu. Terus? Terus saya, saya kepikiran, oh iya, cobalah. Kan Miss Yuni, Miss Yuni, mungkin Miss Yuni insya Allah Miss Yuni bisa nolong lah dengan viralnya di Youtubenya Miss Yuni. Saya kayak gitu, saya coba. Saya SMS Miss Yuni, WA Miss Yuni, hari kapan itu kemarin ya, hari lusa ya. Iya, dengan harapan saya bisa, Miss Yuni bisa membantu, gitu loh Miss. Oke, satu hal, saya sekarang, sebenarnya tidak sekarang lah dari awal. Kalau teman yang mencari atau saudara yang mencari, kalau bukan keluarga dalam yang bersangkutan yang mencari, saya tidak berani, Mbak. Satu hal, suruh keluarganya, ibunya buat video, mengatakan bahwa di buat video sendiri, dia sedang mencari anaknya dengan foto-foto anaknya dipegang, yang habis itu dikirim ke saya. Iya, foto pun enggak ada loh Miss, cuma ada satu yang saya kirim ke Miss itu, cuma itu saja. Itu pun enggak tahu itu foto, mungkin dari dulu dia waktu cuti atau gimana gitu. Oke, satu itu. Bisa enggak suruh keluarganya ngomong? Jadi, ya, Miss Yuni saya minta tolong-tolong carikan anak saya, yang rumah saya, kami berasal dari mana, saya berasal dari Sidoarjo, alamat rumahnya, terus nomor teleponnya, saya mencari anak saya yang namanya ini, yang ada di Taiwan. Jadi, saya tidak boleh mencari seseorang, kalau bukan keluarganya sendiri yang mencari. Karena kemungkinan besar untuk menghindari fitnah. Nanti saya tak hubungin cucunya, soalnya bapak apa-apa emasnya juga enggak ada telpon, semua itu rumah maklum ya Miss, rumahnya di pelosok gitu, rumah saya tuh. Ngerti saya? Di pelosok, desa. Karena kalau sudah masuk di Youtube saya, atau di Facebook saya, antar viral, ada yang tidak bersedia minta di take down, ya lah saya itu udah ngeluh. Buang-buang waktu, ternyata bukan menolong, malah menyakiti orang, ngerti enggak? Iya, iya tahu Miss. Nanti coba saya bilang ke dia, ke cucunya ya, ke emah apa, keponakan dia. Kalau bisa ibunya sendiri yang ngomong. Jadi, saya percaya, ibunya sendiri di videoin, terus mengatakan apa yang dia inginkan, pakai bahasa Jawa pun enggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia pun enggak apa-apa. Sekenanya, sebisanya. Jadi, satu hal, soalnya saya ingin membantu, tapi bukan menyakiti. Jadi, nanti jatuhnya menyakiti. Iya, paham Miss, paham. Nomor yang jatuhnya tak simpen. Terima kasih Miss, iya nanti saya. Orang mana yang hilang itu orang mana? Jawa Timur Miss Pacitan. Pacitan, oke. Tak simpen nomormu, orang hilang Pacitan. Ntar kalau ada video masuk, baru tak masuk, no ya. Oke, makasih Miss. Nanti saya hubungi keponakannya, saya minta itunya lah. Siap, siap. Terima kasih, nge. Oke, terima kasih Miss. Assalamualaikum. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa. Terima kasih, salam. Oke, buat Mbak-Maknya yang di luar sana, saya ingat ya, karena banyak sekali kesalahan, baik kita sengaja ataupun tidak disengaja ya, dari beberapa kasus, kalau bukan orangnya sendiri, saya lebih memilih untuk tidak mencari ya, karena saya tidak ingin terjadinya fitnah, katanya demi konten jual harga dirinya orang, demi konten buka OIP-nya orang, sebenarnya satu hal saya tidak pernah punya rencana itu, sebenarnya ya. Pacitan orang hilang. Jadi, kenapa? Soalnya saya tidak ingin jadi fitnah. Nah, saya itu niatnya nolong, malah saya itu menyakiti, melukai orang lain. ini tidak benar, ini tidak seharusnya terjadi. Jadi, saya lebih memilih berhati-hati. Apa yang saya lakukan kemarin adalah benar, karena saya butuh saran dan kritik. Karena kebanyakan orang, kalau sudah melambung tinggi, kalau sudah orang melayang di tempat yang paling tinggi, kritik dan saran itu biasanya nggak mandi. Jadi, buat teman-teman yang di luar sana, aku lebih senang, apa ya? Lebih senang kalian berikan saya doa. Ya, saya memang meminta doa, bukan lebih senang ya. Agar saya tetap amanah, karena banyak hal yang bisa mempengaruhi saya. Banyak hal yang bisa membuat saya itu lupa diri. Karena semua orang mengatakan bahwa YouTube saya itu booming. Padahal saya sendiri tidak merasa, karena menurut saya, saya tetap biasa-biasa saja, saya masih tetap mengendalikan ego saya. Saya masih tetap mengendalikan emosi saya. Jadi, karena itu saya lebih senang, apa ya? Masukan-masukan dari Anda. Kadang-kadang ada masukan yang menyakitin, tapi bagi saya adalah, itu adalah bentuk feedback ke saya. Jadi, kalau ada yang komen, nyelengat di hati, nggak poinan di hati, ya wajar. Benar nggak? Berarti kan, itu bukan settingan. Berarti itu kan, semua adalah sebuah kenyataan, bahwa ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang mau, dan ada yang tidak mau. Ada yang lebih, ada yang kurang. Dan disinilah kita belajar menyadari, bahwa hidup ini, bukan cuma saya sendiri. Jadi, saya tidak ingin, pribadi saya menjadi star syndrome, di mana yang selalu saya ingin di depan kamera. Padahal memang iya, saya selalu ada di depan kamera, tapi bukan star syndrome. Bahkan saya sebenarnya, tidak ingin, apa ya? Tidak ingin terlalu, fokus ya. Sebenarnya, beberapa akhir, akhir-akhir ini bisa dilihat ya, sebenarnya saya sudah, sudah tidak ingin begitu, mengangkat telepon, sempat kemarin, Mas Andru juga nanyain, dan videonya diulang-ulang lagi. Kenapa? Karena saya ingin menekankan, bahwa sebenarnya, kejadian dalam hidup kita itu sama. Setiap saat, setiap waktu itu sama. Karena itu ada beberapa video, yang saya ulang terus. Kenapa? Karena ini adalah bentuk bahwa, kehidupan itu kurang lebih sama. Kurang lebih sama, dibohongin, visanya, cowok-cowok, dibohongin, tentang, potongan, dibohongin sama majikan, dituduh mencuri. Semuanya hampir sama. Kenapa? Saya selalu mengulang-ulang. Tapi saya rasa, memang benar, kalian, bukannya malah faham, malah ngeluh ya mbak ya. Jadi, saya minta maaf, buat teman-teman di luar sana, tetap, sehat walafiat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup anda. Dan, bye-bye. selamat menikmati. Selamat menikmati.